selamat menikmati selamat menikmati sehingga apa yang dilihat di layar apa yang didengar dan juga dibaca mereka dapat menangkap sehingga topik tentang roh kudus bisa dipahami secara total terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai sesi yang ketujuh amin oke kita lanjutkan sesi ini kita lihat kembali di layar jadi topik roh kudus ini bahannya memang panjang ada 15 kali pertemuan 15 sesi dan yang akan kita kupas pada saat ini adalah sesi yang ketujuh topiknya apakah syarat-syarat agar dipenuhi roh kudus karena sesi ini cukup panjang maka saya jadikan 2 kali pertemuan jadi saat ini dan setelah itu kita tetap biasa seperti yang lalu istirahat sejenak kemudian lanjutkan lagi 2 sesi ini mungkin jadi penutup sesi kita seminar kita hari ini kita lihat syarat-syarat dipenuhi roh kudus tadi saya sudah kupas bahwa roh kudus adalah metrai keselamatan dengan kata lain untuk mendapatkan roh kudus Bapak Ibu harus memulai syarat-syarat tertentu nah kita akan lihat kembali sedikit tentang pelajaran yang ketiga tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang dipenuhi roh kudus ada 2 tanda yang paling nyata orang dipenuhi roh kudus kita baca ayatnya kisah rasul pasal 2 ayat 33 dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima roh kudus yang dijanjikannya itu maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar disini inilah tanda bukti dan ciri-ciri orang yang dipenuhi roh kudus ada 2 kata yang menjadi fokus perhatian kita pertama adalah dilihat yang kedua adalah didengar nah maksudnya apa dilihat dan didengar mestinya orang yang dipenuhi roh kudus itu bisa kita ketahui berdasarkan 2 gejala itu orang itu bisa dilihat dan bisa didengar apa yang dilihat bukan menghasilkan buah-buah rohnya karena ayat ini berbicara tentang saat momen seseorang dipenuhi roh kudus bagaimana Anda tahu dia menghasilkan buah roh atau tidak nah yang dimaksudkan bisa dilihat dan bisa didengar coba kita bandingkan dengan ayat yang lain di kisah rasul pasal 2 ayat 33 coba dibandingkan dengan kisah rasul pasal 10 ayat 44 sampai 46 nah di kisah rasul 10 ini menceritakan orang yang mengalami langsung dipenuhi roh kudus perhatikan 2 kata dilihat dan didengar apakah kedua kata ini muncul atau tidak kisah rasul 10 ayat 44 ketika Petrus sedang berkata demikian turunlah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu ketika rukur si curahkan waktu Petrus sedang berkotbah di rumah Cornelius nah mereka semua dipenuhi roh kudus tadi saya sudah katakan ketika seseorang dipenuhi roh kudus ada 2 kejala yang nyata bisa dilihat dan bisa didengar kita lihat apakah 2 kata ini muncul atau tidak ayat 46 45 dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga ayat 46 sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan alat perhatikan kalimat kata yang saya cetak merah dan diberi garis bawah di ayat 45 ada kata melihat ayat 46 ada kata mendengar maksudnya adalah ketika seseorang dipenuhi roh kudus bisa dilihat dan bisa didengar artinya itu nyata sekali bukan berarti roh kudus masuk dan tinggal di dalam diri anda gak ada aktivitas lagi tidak harus bedakan gerakan roh kudus dengan kepenuhan roh kudus pada sesi-sesi yang lalu berbeda nah yang sedang saya bahasa ini adalah kepenuhan roh kudus dengan dua ciri-ciri nah apa yang dimaksud dilihat dan didengar lebih jauh dijelaskan di skema ini dapat dilihat artinya tubuh orang itu bergetar atau bergoyang nah ini ayat-ayat yang bisa bapak ibu lihat ini adalah pengulangan pelajaran yang ketiga ada di kisah rasul 8-14-18-10-45-4-31 ketika roh Allah masuk ke dalam orang itu badannya bergetar atau bergoyang tapi kesadaran dia 100% tidak hilang sama sekali karena roh kudus tidak mengambil alih kesadaran anda beda dengan roh jahat kalau roh jahat menguasai anda mengambil alih kesadaran anda kemudian ayat yang kemudian yang kedua adalah dapat didengar maksudnya adalah orang itu langsung bisa berbahasa roh atau bisa bahasa lidah yang di dalam bahasa asli disebut gosolali jadi bahasa lidah adalah ciri khas ketika seseorang dapat roh kudus makanya jika ada pendeta yang mengatakan orang di penuh roh kudus belum tentu berbahasa lidah saya gak tahu bagaimana dia menjelaskan ayat-ayat ini ada di kisah rasul 2-4 pasal 10-46 pasal 19-6-7 demikian pula pengalaman saulus ketika di penuh roh kudus dia juga berbahasa roh yang dicatatkan di kisah rasul 1 korintus 14-18 kapan saulus di penuh roh kudus itu ketika dia bertobat ditumpangi tangan oleh ananias di satu rumah di daerah damsik itu dicatatkan di kisah rasul pasal yang ke 9 kalau tidak salah ayat yang ke 17 dan itulah waktu saulus di penuh roh kudus sekarang kita akan masuk ke topik yang ketujuh ini bagaimana agar anda di penuh roh kudus bisa berbahasa roh badan anda bisa bergetar nah bapak ibu bisa lihat kembali video kami di sesi yang ketujuh sesi yang ketiga tentang ciri-ciri orang di penuh roh kudus perlu diketahui di dalam alkitab banyak sekali ayat-ayat berupa janji-janji bersyarat nah apa yang dimaksud dengan janji-janji bersyarat maksudnya adalah kalau engkau memenuhi syarat tertentu maka janji-janji Allah akan engkau dapatkan di alkitab banyak cuman saya kutipkan beberapa contoh misalnya engkau ingin berkat dan kutub nah ingin diberkati bagaimana syaratnya kalau tidak memuduhi syaratnya akan terjadi kebalikannya mengalami kutukan kemudian hukum tabur tuai apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai jika engkau ingin menuai berkat-berkat Tuhan engkau menabur berkat kemudian timbal balik kemudian ada transaksional nah transaksional artinya engkau lakukan ini Tuhan akan lakukan itu engkau memberikan aksi Tuhan memberikan reaksi kemudian barter semacam tukar-menukar nah ini banyak berkaitan dengan janji kemudian nasar dan lain sebagainya nah demikian pula tentang roh kudus roh kudus adalah janji bersyarat jika engkau memulai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tuhan maka engkau akan mendapatkan roh kudus itu nah janji-janji itu sudah saya ukapkan kita lihat syarat dipenuhi roh kudus paling tidak ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk dipenuhi roh kudus tadi pelajaran yang kelima saya sudah pelajaran yang ke enam saya sudah katakan roh kudus adalah syarat masuk ke sorga karena roh kudus memetraikan kita menjadi milik ala roh kudus memetraikan kita menjadi anak-anak ala roh kudus akan menjadi saksi bagi kita ketika penghakiman nanti dan roh kudus akan memberikan jaminan kita akan mendapatkan menjadi ahli waris di kerajaan sorga betapa pentingnya roh kudus itu karena itu roh kudus begitu berharga begitu bernilai maka untuk mendapatkannya juga gak semudah yang kita bayangkan karena jika sesuatu mudah sekali didapatkan nilainya rendah tapi sesuatu yang sulit didapatkan nilainya tinggi sama seperti ijasa saya tidak tahu pendeta-pendeta yang disini apakah semuanya ijasa S1 yang bapak ibu dapatkan itu benar-benar lulusan teologi atau ijasa ala balbal tinggal bayar sekian ujian selesai dapat gelar S1 karena lagi tren banyak hamba-hamba Tuhan seperti itu saya kenal seorang hamba Tuhan dia S3 padahal resminya dia hanya lulusan SMA tapi dia punya gelar S3 dokter ini kan luar biasa bapak ibu nah apakah ada nilai anda sendiri yang tahu nah kita lihat 5 syarat di penuruh kudus yang pertama percaya dan merindukan ke penuruh kudus yang kedua ajaran gereja harus sesuai dengan Alkitab dan yang ketiga harus menerima baptisan air yang benar yang keempat harus memohon dengan tekun dan sebar dan yang kelima dibantu dengan penumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan nah kita akan kupas kelima poin tersebut karena waktu mungkin untuk sesi yang ketujuh ini kita hanya bisa kupas dua poin percaya dan gereja ajalah sesuai Alkitab kita masuk ke pembahasan kita percaya dan merindukan kepenuhan roh kudus agar bisa dimemperoleh roh kudus anda harus memiliki rasa haus yang luar biasa akan jamahan dan kepenuhan roh kudus nah seberapa hausnya kita akan lihat ilustrasi ini ketika anda sedang kehausan di Padanggurun apa yang akan anda pilih ya perhatikan gambar ini ketika di Padanggurun dengan panas terik cuaca kering anda benar-benar kehausan dan sudah tidak punya air tapi di saat itu anda punya sebatang emas yang beratnya satu kilo kira-kira satu batang emas satu kilo sekarang berapa ya kayaknya emas lagi naik daun nih berapa Bapak Ibu ratusan juta ya nah ratusan juta kemudian anda saat itu sedang kehausan dan hanya punya sepotong emas dan saat itu ada seorang musyafir yang lewat lalu dia tawarkan satu gelas air kepada anda tapi bayarnya dengan satu batang emas anda mau terima gak anda pilih mana pilih emas ini satu kilo anda bisa uangkan atau anda memilih satu gelas air coba angkat tangan Bapak Ibu yang tetap memilih emas mempertahankan emasnya ada lumayan banyak ya yang air milih air walaupun nilai air itu mungkin paling gopek tun kalau disini 500 rupiah satu gelas air jangankan satu gelas Bapak Ibu mau minum satu galon kita kasihin oke yang pilih air oh ternyata lebih banyak ya nah yang tadi pilih emas silahkan menikmati oke di saat yang kritis begini duit itu sudah gak penting emas itu sudah gak penting sudah mau mati lebih baik emas satu batang satu kilo itu kita tukar dengan satu gelas air supaya dahaga kita sudah dicegah setelah itu kita lanjutkan perjalanan uang masih bisa dicari nyawa tidak akan bisa dicari uang bisa dicari kesehatan tidak akan bisa dicari betul di saat tersebut uang sudah gak ada nilainya nah agar dipenuh roh kudus anda harus merindukan roh kudus sama seperti haus akan air di saat di padang gurun tersebut dahaga kita lihat Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Yesus menawarkan air dan ini bukan sembarang air tapi air hidup air kehidupan air yang senansiasa mengalir di dalam diri anda menjadi sumber air kehidupan lalu air apa yang dimaksudkan oleh Yesus di ayat 39 yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan jadi Yesus menawarkan air kehidupan itu roh kudus jika engkau sedang kehausan satu gelas air saja engkau akan tukar dengan satu batang emas seperti yang bapak ibu angkat tangan tadi nah apakah ada kerinduan untuk dapatkan roh kudus seperti itu menganggap roh kudus adalah sesuatu yang sangat bernilai yang nilainya ratusan juta bahkan miliaran jika engkau punya kehausan mendapatkan roh kudus seperti itu engkau akan cepat dapat roh kudus tapi kalau engkau menganggap roh kudus hal biasa roh kudus sesuatu yang kalau dapat bersyukur gak dapat juga gak apa-apa anda akan sulit dapat roh kudus ini karena engkau seakan-akan tidak memerlukan karena Tuhan melihat dari sorga anda berani bayar dan sanggup bayar berapa agar anda bisa dipenuhi roh kudus ternyata di Alkitab ada orang yang mau beli karunia roh kudus kita lihat siapa dia kisah rasul 8 ayat 18 ketika Simon melihat bahwa pemberian roh kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang ia boleh menerima roh kudus orang-orang samaria sudah menerima injil dan sudah dibaptis oleh Filipus nah akhirnya dari Yerusalem gereja pusat mengutus dua orang rasul Petrus dan Yohanes ke kota Samaria agar orang-orang Samaria yang sudah dibaptis ini dipenuhi roh kudus akhirnya Petrus dengan Yohanes menumpangkan tangan di atas jemaat di sana mereka dapat roh kudus dari mana mereka bisa tahu mereka dapat roh kudus Simon bisa melihat oh ini dapat roh kudus ini belum dia bisa melihat dengan jelas artinya ketika di penuh roh kudus ada gejala fisik yang nyata siapa Simon ini Simon ini bukan Petrus loh walaupun Petrus namanya juga Simon Simon yang satu ini adalah tukang sihir tukang sihir akhirnya bertobat percaya Tuhan di baptis walaupun pertobatannya ada sedikit masalah kita lihat selanjutnya apa kata Petrus tetapi Petrus berkata keparahnya binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia alat dengan uang engkau bayar satu miliar pun belum tentu dapat roh kudus saya membawakan topik seminar tentang roh kudus ya nah saya mendoakan saya numpangin tangan anda tidak bisa membeli roh kudus dari saya karena bukan saya yang memberikan karena itu jika anda mau tawarkan Pak Natan tumpangin tangan saya supaya saya dapat roh kudus saya bayar 5 miliar tapi harus dapat roh kudus ya sorry kantongin saja uang 5 miliar anda saya akan tumpangin tangan gratis tapi jangan dibayar karena apa bukan saya yang memberikan roh kudus rohnya Tuhan Yesus Tuhan sendiri yang memberikan bukan saya nah jangan sampai seperti Simon ini harus percaya bahwa roh kudus ini adalah janji ala untuk semua orang karena itu setiap orang yang meminta pasti mendapatkan lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus luka 11 ayat 13 jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi bapamu yang di sorga ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya perhatikan di sini ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya artinya setiap orang yang meminta roh kudus akan Tuhan berikan gratis gak usah bayar tapi ada gak kerinduan seperti itu pada pelajaran yang kelima siapa saja yang bisa memperoleh kepenuhan roh kudus sudah saya jelaskan nubuat Nabi Yoel yang dicatatkan di kitab Yoel pasal 2 ayat 28-29 bahwa kepenuhan roh kudus adalah janji ala untuk semua orang nah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel lalu dikenapi pada hari Pentecostal makanya di kisah rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat 18 rasul Petrus mengutip kembali nubuat dari Nabi Yoel di kitab Yoel pasal 2 ayat 28-29 tentang pencuran roh kudus nah di kitab Yoel itu dikatakan bahwa roh kudus untuk semua orang bukan untuk orang tertentu kita lihat percaya dan merindukan percaya roh kudus adalah janji ala untuk semua orang jika bapak ibu punya konsep yang keliru tentang roh kudus mengatakan oh bahasa roh hanya untuk orang tertentu oh bahasa roh hanya untuk karunia-karunia orang tertentu tidak semua orang bisa dapat bapak ibu tidak akan bisa dapatkan roh kudus karena apa yang bapak ibu percaya itu keliru yang harus dipercayai adalah janji kepenuhan roh kudus berbahasa lidah adalah untuk semua orang bukan untuk orang tertentu nah kalau engkau sudah memahami janji itu dan percaya maka yang kelanjutannya adalah berusaha memohon kepenuhan roh kudus berdoa memohon kepenuhan roh kudus nah besok saya akan jelaskan bagaimana cara berdoa memohon kepenuhan roh kudus karena ada trik-triknya kita lihat arti dari percaya atau iman itu apa ini maksud dengan percaya saya akan berikan sedikit ilustrasi iman dalam visualisasi iman dalam visualisasi ada seorang yang suka sekali naik gunung hiking nah anak muda ini suka sekali ada waktu kosong dia naik gunung ada waktu kosong dia naik gunung nah suatu hari ketika dia ada di atas gunung waktu masih waktu masih di bawah gunung dia naik cuaca dalam keadaan baik cuaca masih dalam keadaan tenang tapi setelah dia ada di puncak gunung cuaca berubah dengan cepat tiba-tiba awan mulai gelap kemudian mulailah gerimis turun nah kebetulan saat itu dia gak bawa tenda akhirnya cepat-cepat dia turun dari atas gunung menuju ke bawah untuk berlindung tapi apa yang terjadi ketika dia cepat-cepat turun kakinya itu licin menginjak bebatuan akhirnya mulai keplesen ketika orang ada di posisi tinggi begitu dia keplesen itu akan meluncur seperti orang main ski cepat sekali dan akhirnya meluncur sampai kemana sekarang kita lihat posisi dia meluncur sampai di tepi tebing ini dia lihat gambar kondisi seperti itu mau naik ke atas sudah tidak bisa mau turun gak bisa juga akhirnya dia bisa bergelantungan di kondisi demikian nah di saat kondisi seperti itulah kemudian dia mau berbuat apa mulailah dia mencari selamat akhirnya dia mulai teriak tolong tolong karena mau naik ke atas tidak bisa turun juga tidak bisa bapak ibu sehingga dengan kondisi demikian satu-satunya cara adalah meminta tolong dia mulai teriak tolong tolong setelah lima menit tidak ada jawaban lalu dikencangkan suaranya tolong tolong nah setelah dikencangkan suaranya tiba-tiba ada satu suara yang berkata ya anak muda aku akan menolong engkau begitu mendengar suara itu dia pikir selamat sudah ada yang menolong nah bayangan anak muda ini adalah orang itu akan mengulurkan tali kemudian dia pegang talinya naik ke atas ditarik oleh orang lain si penolong itu nah sementara menunggu orang yang datang menolong dia bertanya Tuhan saya ada disini tolong Tuhan nah anak muda ini beranggapan dia akan selamat karena penolong lalu apa yang dia lakukan saat itu sambil menunggu orang itu kemudian dia bertanya Tuhan saya ada disini dan siapakah engkau Tuhan lalu suara itu berkata akulah Tuhanmu nah bayangkan Bapak Ibu yang akan menolong dia adalah Tuhan dan kalau yang akan menolong dia adalah Tuhan dengan sendirinya pasti selamat betul akhirnya dengan penuh harapan dia berkata ya Tuhan cepat Tuhan karena aku sudah tidak kuat karena sudah lebih dari 5 menit aku bergantungan disini lalu Tuhan berkata iya anak muda aku akan menolong engkau tapi engkau dengarkan petunjukku anak muda ini berkata oh ya Tuhan apapun yang engkau perintahkan akan aku lakukan tiba-tiba Tuhan berkata lepaskan tanganmu Bapak Ibu mau lepaskan tangan Bapak Ibu enggak pertanyaannya melepaskan siapa yang mau lepaskan tangannya oh ternyata ada juga yang nekat ya lepaskan tangannya Bapak Ibu tahu dia masih bisa hidup justru karena bergelantungan disini ketika dia lepaskan tangan bisa hidup dari tadi dia sudah lepaskan lihat di bawah batu-batu tajam yang siap menghancurkan badan dia kenapa dia enggak berani lepaskan tangan dia karena masih ada masih banyak bebatuan tajam di bawah nah setelah mendengarkan perintah yang tidak masuk akal dia berpikir kok cara Tuhan seperti itu ya setelah itu apa yang dia lakukan tolong tolong berteriak lagi minta tolong dia enggak mau minta pertolongan Tuhan yang menurut dia tidak masuk akal justru itulah iman Bapak Ibu iman itu apa iman adalah berani percaya dan berserah sepenuhnya kepada Allah walaupun dalam keadaan kritis dan kondisi yang tidak masuk akal itulah iman enggak masuk akal kondisi yang tidak masuk di otak kita tapi itulah iman iman mengalahkan logika berani enggak kita percaya seperti itu sama juga tentang roh kudus apakah enggak percaya orang di penuruh kudus berbahasa roh badannya bergetar menurut kita enggak masuk akal enggak masuk akal masa ada yang begituan tapi faktanya memang seperti itu saya alami seperti itu di video saya Bapak Ibu lihat kembali seperti itu dan dasar arkitabnya juga seperti itu tinggal Bapak Ibu mau percaya apa enggak apa yang membuat Anda berani percaya dan menyerahkan segala kekhawatiran dalam hidupnya kepada Allah karena Anda mengenal betul kita lihat gambar ini anak kecil kenapa dia berani condongkan bandan dia ke depan pada tumpuan dia itu tinggal sedikit karena dia percaya orang yang ada di bawah itu akan menangkap dia akan menyambut dia tidak akan lepaskan tangannya karena dia kenal orang itu dari Bapaknya demikian pula dengan Rok Kudus banyak orang percaya Rok Kudus ada dan akan menyertai kita namun mereka hanya sebatas percaya dan tidak berusaha mencari tahu bagaimana agar dipenuhi Rok Kudus jadi percaya saja tidak cukup tapi harus ada tindakan dari apa yang kau percaya jika kau percaya ada Rok Kudus semua orang Kristen percaya ada Rok Kudus tapi masalahnya apakah semua orang Kristen sudah dipenuhi Rok Kudus saya katakan belum dan saya sudah banyak memberikan penjelasan orang yang sudah percaya bahkan sudah dibatis belum tentu sudah dipenuhi Rok Kudus dua hal yang berbeda dan terpisah nah kita lihat ilustrasi yang kedua ada seorang pemain akrobat pemain akrobat ini sudah terkenal namanya sudah dikenal kalangan luas nah satu kali dia mengadakan semacam permainan dia bentangkan sebuah kawat baja di sebuah jembatan dia ingin lakukan atrasi nah waktu dia mau lakukan atrasi ternyata banyak sekali penonton-penonton yang datang di sekitar itu di bawah jembatan untuk melihat atrasi yang luar biasa karena dia bentangkan kawat cukup tinggi puluhan meter dari bawah nah akhirnya dia bertanya kepada penonton apakah engkau kalian yakin bahwa aku bisa melewati kawat baja ini tanpa alat bantu biasa kalau akrobat kan pakai sebuah tongkat untuk apa tongkat itu untuk keseimbangan dia tapi dia tidak pakai tongkat ketika dia tanya penonton di bawah apakah kalian percaya aku bisa lewati kawat baja ini mereka berkata bisa kami yakin karena engkau sudah terkenal yaudah dia tunjukkan akhirnya mulailah dia berjalan kita lihat apa yang terjadi ternyata dia berhasil bapak ibu dia berhasil melewati kawat baja itu dengan selamat maka di bawah langsung bertopuk tangan engkau hebat engkau luar biasa nah setelah itu dia tingkatkan permainannya dia bawa sebuah sepeda ke atas kawat baja lalu dia bertanya apakah kalian percaya aku bisa bersepeda dari seberang sini menuju ke seberang sana tidak akan jatuh di bawah penonton masih yakin berkata oh iya kami percaya engkau sanggup engkau bisa karena sudah melihat bukti pertama apalagi orang ini memang sudah punya nama dan akhirnya dia tunjukkan aksinya akhirnya betul dia berhasil sampai ke seberang dengan sepeda kemudian tingkatkan lagi permainan dia dia berkata siapa di antara kalian yang mau aku gendong di pundakku melewati kawat baja ini ketika ditantang demikian kira-kira ada yang berani enggak bapak ibu yang ada di sini berani naik ke pundak orang itu tidak ada satu pun yang angkat tangan oke kenapa enggak berani katanya iman iman itu berani terima risiko iman itu berani bayar harga karena tidak ada yang berani kemudian dinaikkan sedikit taruhan oke saya akan berikan uang 100 juta rupiah hanya berapa menit lewat engkau 100 juta saya akan berikan asuransi untuk engkau asuransi jiwa berapapun harga asuransi itu silahkan kau pilih ada yang mau angkat tangan mau naik ke pundaknya tetap enggak ada takut risiko tiba-tiba ada seorang anak kecil muncul kemudian dia berkata aku mau aku mau nah akhirnya anak itu kemudian dinaikkan ke atas ke pundak orang ini nah mulailah dia berjalan dan ketika dia berjalan di bawah itu orang tegang sekali tegang jangan sampai dia kepleset jatuh anak ini bisa mati tapi apa yang terjadi akrobat berhasil melewati kawat baja ini dalam keadaan baik dan selamat selesai pertunjukan nah setelah itu wartawan dan banyak orang penasaran dekati anak ini dan berkata eh kamu gak takut kamu gak takut mati kenapa kamu berani naik ke pundak orang itu kalau orang itu kepleset kamu jatuh kamu mati tau orang anak ini berkata apa aku gak takut kenapa karena dia adalah bapakku yang main akrobat itu ayahku nah bukan baru kali ini aku naik ke pundak dia sudah sering aku naik ke pundak dia nah dari ilustrasi ini kita menarik kesimpulan ilustrasi ini mengajarkan kita tentang dua hal yang penting yaitu percaya dan bertindak sesuai dengan apa yang kau percaya jika anak kecil ini percaya orang ini bisa melewati kaut baja banyak orang berani percaya seperti itu tapi berani gak naik ke pundak orang itu itu yang menjadi masalah kenapa engkau berani percaya tapi tidak berani bertindak demikian pulau roh kudus engkau percaya roh kudus ada bagus tapi ada tindakan tidak untuk memohon kepenuhan roh kudus itu yang menjadi masalah jika engkau hanya percaya sama seperti main akrobat tadi yakin dia bisa melewati kaut baja itu tapi engkau tidak berani naik ke atas pundak orang itu walaupun dibayar 100 juta dibayar asuransi tetap kita gak berani kenapa karena kita gak mengenal dengan baik kebenaran tentang roh kudus dan lain sebagainya murid-murid Yesus percaya tentang roh kudus karena itulah mereka ketika Yesus berjelaskan janjinya di Lukas Pasal 24 49 dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan bapakku apa yang dijanjikan bapak yaitu roh kudus lewat beberapa nabi di perjanjian lama lewat nabi Yoyel sangat jelas di Yoyel Pasal 28 29 sampai 30 lalu tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi Yesus menjanjikan bahwa kalian akan dapat roh kudus tapi kalian jangan tinggalkan kota Yerusalem dan akhirnya Yesus terangkat ke sorga setelah Yesus terangkat ke sorga apa yang dilakukan murid-murid mereka kembali ke kota Yerusalem dan menanti di sebuah tempat penginapan di lantai dua kita lihat kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5 pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka ia melarang mereka meninggalkan di Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapak yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus tidak lama lagi kalian akan dipeniur roh kudus karena itu murid-murid menantik di kota Yerusalem berapa lama mereka menantik kurang lebih 10 hari hari ke 50 yaitu hari pentakusa mereka dipenuhi roh kudus percaya dan merindungan kepenuhi roh kudus roh kudus adalah janji Allah untuk semua orang lihat apa yang dikatakan Nabi Yoel Yoel 2 E28 kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia perhatikan janji Allah lewat Nabi Yoel mencurahkan roh Allah roh kudus ke atas semua manusia artinya semua orang bisa dapat roh kudus di pelajaran yang kelima siapa saja yang bisa memperoleh roh kudus jawabannya adalah semua orang setelah dia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Tuhan nah semua orang itu seperti apa Nabi Yoel rincikan lebih jauh anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berlembuan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurakan rohku pada hari-hari itu semua orang tua, muda, laki-laki, perempuan bahkan hamba-hamba atau budak-budak pun bisa dapat roh kudus ini kan luar biasa Bapak Ibu ini janji Tuhan kemudian Yesus tegaskan lagi di Lukas 11 ayat 13 ayat ini sudah kita baca beberapa kali ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya artinya setiap orang yang meminta bisa mendapatkan roh kudus itu tentu meminta artinya memulih syarat-syarat yang sudah ditetap oleh Tuhan itu poin yang pertama nah kemudian poin yang kedua yang tidak kalah penting adalah ajaran gereja harus sesuai dengan Alkitab banyak denominasi gereja di dunia tanpa mereka sadari sudah lama ajarannya telah menyimpang dari kebenaran Alkitab kadang-kadang sebagai hamba Tuhan saya prihatin sangat prihatin kenapa saya katakan prihatin Alkitab kita sama Alkitab kita satu kalau di Indonesia terbitan lembaga Alkitab Indonesia tapi kenapa di dunia bisa muncul ratusan sinode gereja di Indonesia ada 325 sinode gereja yang tercatat resmi di Departemen Agama Bimas Kristan 325 sinode dengan doktrin ajaran berbeda-beda tentang roh kudus saja satu sinode dengan sinode yang lain berbeda-beda pandangan ada yang setuju bahasa roh ada yang setuju bahasa roh ada yang menganggap roh kudus hanya untuk orang tertentu ada yang mengatakan semua orang bisa dapat roh kudus macam-macam ketika kita bahas tanda bukti orang dapat roh kudus rame lagi topik roh kudus adalah topik yang sangat rame dan menimbulkan berbagai macam penapsiran kontroversi dan saya juga tidak menjamin apa yang saya seminarkan hari ini dan besok bapak ibu bisa terima saya tidak yakin demikian pula bahan ini kami masukkan ke dalam youtube oke seminar ini kita masukkan dalam youtube saya juga tidak yakin orang-orang yang membaca dan menonton di youtube bisa terima apa yang saya paparkan ya itu hak masing-masing saya hanya coba paparkan dari sudut pandang apa yang saya ketahui berdasarkan tuntunan firman-firman Tuhan ketika suatu gereja telah menyimpang dari kebenaran Alkitab maka gereja itu tidak ada bedanya dengan rumah-rumah ibadat agama lain masalahnya begini rumah ibadat ada rumah ibadat orang Kristen dan non-Kristen bedanya dimana rumah ibadat Kristen disebut dengan gereja gereja tapi yang namanya gereja itu ada arti luas sempit arti luasnya adalah gereja adalah kumpulan umat yang percaya orang-orang yang terpanggil keluar itu gereja dan arti sempitnya dalam bangunan sedangkan agama non-Kristen sebutannya itu tergantung agamanya ada masjid ada klenteng ada fiara ada pura dan macam-macam itu tempat mereka beribadat atau sembayang kemudian yang Kristen dasar ajarannya adalah Alkitab sedangkan agama lain masing-masing punya kitab suci sendiri-sendiri kemudian apa wujud kehadiran Tuhan di dalam gereja nah ini yang paling penting apa buktinya bahwa gereja kita disertai Tuhan di dalam Alkitab menjelaskan tanda bukti gereja kita disertai Tuhan adalah ada roh kudus di dalam gereja itu oke itu tanda yang paling nyata nah lalu agama lain bagaimana kehadiran Tuhannya seperti apa kita gak tahu seperti apa gak jelas karena saya tidak berkecimpungan di dalam agama mereka yang saya saat ini bahas adalah di Alkitab tanda bukti bahwa gereja itu disertai Tuhan Tuhan adalah gereja itu ada roh kudus di dalamnya bagaimana roh kudus ada di dalam gereja ajarannya harus sesuai Alkitab baru roh kudus akan dicurahkan disana saudara pernah mendengar kata gereja adalah tubuh Tuhan mungkin pernah dengar khotbah di atas minbar pandai itu berkata gereja adalah tubuh Tuhan kita lihat ayatnya Yohanes 2 ayat 21 tetapi yang dimaksudkannya ialah baik Allah ialah tubuhnya sendiri nah kalau ini berbicara fisik bangunan karena saat itu banyak orang menjual berbagai macam kambing domba tukar uang di dalam baik Allah baik Allah itu menjadi seperti di pasar dagang pasar pasar tradisional Yesus melihat hal ini dia marah dia buat cambuk usir orang-orang yang berdagang di baik Allah kemudian mereka menentang Yesus dan Yesus berkata robokan baik suci ini dalam tiga hari aku bangkit akan bangun kembali nah satu sisi baik Allah itu menunjukkan bangunan baik suci sisalah itu menunjukkan Yesus sendiri akan bangkit tiga hari kemudian jemaat atau gereja adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu Efesos 1 ayat 23 gereja adalah tubuh Tuhan kita lihat apa tanda bahwa tubuh seseorang itu masih hidup tandanya apa Bapak Ibu yang ada di sini masih hidup masih ya apa tandanya bahwa Bapak Ibu itu masih hidup buktinya apa buktinya adalah ada roh di dalam tubuh Bapak Ibu betul karena tubuh tanpa roh adalah mati apa yang disebut kematian kematian adalah roh sudah keluar dari tubuh itu yang disebut dengan kematian sama juga dengan gereja ketika gereja tidak ada roh alat tidak ada roh kudus di dalamnya itu gereja yang mati gereja yang tidak ada kehidupan di dalamnya sebuah gereja yang mati bagaimana menjamin keselamatan bagi umatnya itu yang menjadi persoalan besar karena itulah ajaran gereja harus sesuai dengan Alkitab ajaran gereja sangat penting sebab jika sebuah gereja telah menyimpang dari Alkitab masih dicurahkan roh kudus berarti Allah setuju dengan penyimpangan dari gereja betul jadi jika sebuah gereja katakanlah gereja ajarannya itu ngawur ajaran menyimpang dari Alkitab masih dicurahkan roh kudus di dalam gereja berarti Tuhan setuju biar menyimpang tetap gereja akhirnya akan kacau penyesatan akan parah jika sebuah gereja sudah menyimpang dari Alkitab tidak mungkin roh kudus akan dicurahkan di gereja itu andai kata anda pekerjaan roh itu belum tentu roh kudus tapi mungkin sudah roh jahat karena sebuah gereja yang sesat pasti ada pekerjaan roh itu rohnya iblis rohnya yang dari setan bukan roh kudus karena ajaran benar roh kudus masuk ajaran tidak benar roh jahat yang masuk ajaran yang benar hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ajaran yang tidak benar nabi-nabi palsu guru-guru palsu itu dua hal yang sangat bertentangan karena itu jika kita berharap gereja kita dipenuhi roh kudus yang paling penting adalah ajaran kita harus sesuai Alkitab kembali lagi kepada Alkitab ketika kita sudah menyimpang tidak akan penyihatan roh kudus dan penyimpangan gereja persentasenya tiap-tiap gereja itu berbeda-beda kita lihat gambar ini ini denominasi gereja Bapak Ibu semakin ke ujung persentasenya semakin Alkitab maka disana ada seorang memegang Alkitab dan menunjuk ini 100% Alkitab lalu di sebelah kirinya banyak gereja nah kemudian gereja mulai mengajarkan firman Tuhan dan terjadi penyimpangan ada gereja yang menyimpang 50% 50% ajarannya tidak sesuai Alkitab 50% masih oke ada gereja yang lebih baik penyimpangan hanya 40% ada yang 30% 20% mungkin ada gereja yang penyimpangannya hanya 10% artinya acaranya 90% masih Alkitab dan mungkin ada juga gereja yang penyimpangannya 0 semua acaranya kembali ke Alkitab nah yang sedang saya lakukan pada saat ini adalah kita coba kembali ke Alkitab saya menjelaskan tentang topik roh kudus semuanya saya buka dari ayat-ayat Alkitab maka tidak heran topik roh kudus perlu 2 hari kita bahas perlu 15 sesi kita kupas karena supaya kita buktikan berdasarkan aliat-ayat artinya ada puluhan mungkin ratusan ayat yang saya buka silahkan dicek benar atau tidak salah benar atau salah silahkan Bapak Ibu yang menilai nah penyimpangan penyimpangan cara untuk mengetahui seberapa jauh penyimpangan sebuah gereja adalah dengan membandingkan ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin gereja satu dengan gereja lain gereja A kita dapatkan doktrinnya gereja B kita dapatkan lalu kita bandingkan mana yang lebih Alkitab kita cocokkan Alkitab apa jawaban Alkitab dari sini kita akan temukan mungkin gereja kita menyimpan dari 50% lalu kita hari 40% kita ingin kembali pada Alkitab disini ada dua puluhan hamba Tuhan nah setelah menerima seminar-seminar ini kita cocokkan dengan Alkitab kalau benar kita ikuti itulah cara kita mengurangi penyusatan dari gereja kita gereja yang menyimpan dari Alkitab tidak akan disertai oleh roh kurus itu sudah pasti kita lihat ayat firman Tuhan 2 Yohanes 1 E 9 setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki alat barang siapa tinggal di dalam ajaran itu yang memiliki bapak maupun anak jika engkau ingin roh kurus tinggal di dalam gereja mu kembalilah pada ajaran Tuhan jika engkau menyimpan dari ajaran Tuhan roh kurus tidak akan dicurahkan disana Allah dan firman adalah kesatuan yang tidak terpisahkan karena itulah Yesus katakan di dalam Yohanes mengatakan di dalam kitab yang ditulisnya Yohanes 1 E 1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah firman dengan Allah itu tidak terpisahkan firman itu yang kita baca Alkitab oke ajaran sedangkan Allah itu roh artinya roh Allah dengan firman itu tidak akan terpisahkan jika ajaran gereja sesuai dengan firman roh Allah roh kurus pasti dicubrakan disana jika gereja sudah menyimpang dari firman roh kurus tidak akan ada disana karena itu tidak akan terpisahkan antara firman dengan roh itu karena itu jika kita menghendaki gereja kita di penuhi roh kurus jemaat-jemaat yang kita pimpin di penuhi roh kurus kembalilah pada ajaran firman Tuhan aljaran alkitab dengan demikian baru gereja kita akan disertai oleh roh Tuhan ada hubungan yang erat antara mentaati firman dengan kepenuhan roh kurus ditugaskan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 jikalau kamu mengasih aku kamu akan menuruti firmanku jika kita menuruti firman ajaran kita kembali pada firman Tuhan Yesus tawarkan di ayat 16 aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya jika ajaran kita sesuai dengan firman Tuhan tawarkan seorang penolong siapa penolongnya maksud ayat 17 yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal dia sebab ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu perhatikan kalimat terakhir akan diam di dalam kamu diam di dalam kamu itu menunjukkan pribadi-pribadi juga menunjukkan gereja roh kudus akan diam di dalam gereja kalau ajaran kita sesuai dengan Alkitab makanya roh kudus disebut roh kebenaran roh kudus sebutanlah roh kebenaran jika ajaran tidak benar roh kebenaran tidak akan ada di sana tidak akan masuk karena itulah banyak gereja yang mereka sendiri tidak sadar bahwa roh kudus itu tidak menyertai mereka tidak ada di gereja mereka tapi mereka merasa ada penyertaan roh kudus di sana padahal saya sudah jelaskan seperti apa roh kudus itu ada hubungan yang erat antara mentaati firman Tuhan dengan kepenuhan roh kudus juga ditegaskan oleh Rasul Yohanes di 1 Yohanes 3 ayat 24 lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes Yohanes ini banyak bermain di dunia roh dia punya karunia itu ketika kita membaca kitab wahyu itu semuanya itu dunia roh makanya dia tahu dengan jelas maka dia tuliskan di ayat ini barang siapa menuruti segala perintahnya ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia nah kalau tidak turut perintah Allah berarti Allah tidak diam di dalam orang itu tidak diam di dalam gereja itu dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah diam di dalam kita yaitu roh yang dikaruniakan kepada kita apa buktinya sebuah gereja itu disertai Tuhan roh Allah diam di dalamnya yaitu kalau ada roh kudus apa buktinya roh kudus diam di dalam saya yaitu dibuktikan dengan berbahasa lidah badan bergetar waktu berdoa itu tandanya tiga harus menerima batisan air yang benar nah sesi yang ketiga ini akan kita lanjutkan pada sesi yang selanjutnya yaitu topik yang ketujuh pada sesi yang kedelapan apa syarat di penerah kudus bagian yang kedua kita akan istirahat sejenak Bapak di surga terima kasih engkau sudah menyertai memimpin kami sehingga kami sudah menyelesaikan sesi yang ketujuh ini kami akan istirahat sejenak Tuhan memberkati menjaga kesehatan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa amin